Intro Apa ini yang mau dari kemarin nanyain mulu Judul pastinya pak Judul pastinya Ya judul pastinya terima kasih ya Hari ini kita mendapatkan Surat resmi Dari Menko Polukam sebagai Ketua Satgas Judul online ya Jadi ternyata setelah surat resmi Itu kita pelajari Memang ada dua anggota Dewan Pro Ketua Melihat Yang dilaporkan Terduga Dan sejumlah Karyawan Daripada DPR Jadi sementara ini Apa yang disampaikan tadi Ya luar paham Masih terduga Oleh karena itu kita akan mendalami Dari dua anggota DPR tersebut Yang memang dilaporkan secara resmi pada pagi hari ini Ada pertanyaan? Artinya pak kemarin kan dugaan ini seribu Memang seribu ini bukan cuma DPR RI ya Jadi gini bos Kan ini di keterangannya Yang tadi yang karyawan berapa pak? 58 Tertulisnya tempat bekerja DPR RI Belum tentu anggota DPR RI 58 orang itu ternyata adalah staff dan lain sebagainya Karyawan Jadi tempat bekerjanya di DPR RI Belum tentu anggota DPR RI Memang ada yang anggota DPR RI dua orang Ya Itu pun terduga kita akan mendalami dulu Ya kan ya lalu klarifikasi ke yang bersangkutan Jadi penegasannya gitu ya Jadi dua anggota Dewan memang betul dilaporkan Kita akan klarifikasi dulu Kapan pak klarifikasi? Secepatnya lah Tenang aja Pasti kita lakukan Jadi yang sampaikan pak Habib Bahwa itu adalah orang yang bekerja di DPR RI Bukan anggota 58 58 Jadi ingat aja cuma dua anggota DPR 58 Yang bekerja di gedung DPR RI Berarti totalnya 60 ya? 58 tambah 2 Iya Yang anggota DPR dua loh ya bukan 60 Yang 58 ini gak bisa dijelaskan Kenapa? Apa gitu pak di Wah Enggak dong kan kita juga harus bicara dengan sekedar genderal Yang dua juga komisinya berapa? Ya gak boleh ya Jadi nilainya itu berapa pak Begam? 1,9 nya 1,926 1,926 1,926 Jadi bukan 25 miliar seperti yang disampaikan kawan-kawan itu Ya itu koma Dan juga bukan 82 orang ya Pak ini angka-angka tersebut didapatkan Memang MKD sudah berkomunikasi lebih lanjut dengan PPATKK atau seperti apa pak? Oh iya Surat resmi pak Surat resmi Surat resmi Kita tidak pernah melakukan hal-hal yang kira-kira udah masyarakat Perhatiannya ya Tinggi begitu tinggi kita diam Enggak kan? Banyak yang bertanya kan? Ini kita langsung Dan apresiasi kepada Menko Polukan juga Telah memberikan data ini dengan baik Padang ini kan menjadi atensi untuk masyarakat ya Meminta untuk sesegera mungkin untuk ditangani Apakah ada ini sedepannya untuk pemanggilan secepatnya? Iya secepatnya lah Kita klarifikasi sudahnya Kan terduga Pemanggilan PPATK nya hari ini? Enggak Anggota DPR Anggota DPR Tadi PPATK itu sudah datang? Pertanya PPATK sudah hari ini ya? Sudah hari sudah Gak perlu dipanggil sudah datang Oh sudah datang Jam berapa tadi pak PPATK? Jam 10 Jam 10 mengantar datanya Oke Hanya mengantar data atau kayak diskusi juga? Enggak Mengantar data Karena itu pasinya rasa Mengantar data Diskusi lah sedikit-sedikit kan Ya Jadi ya Ini nih Wirda nih Yang paling bosnya disini nih Wirda Dua orang Anggota DPR Ya Ini pak ada yang ngomongin Padeng Yang pasti hanya dua anggota DPR Dan statusnya terduga ya Lalu Kita akan klarifikasi Ada Lalu anggota Dalam arti bukan anggota DPR ya Orang yang bekerja di Lingkungan DPR Sebanyak 58 8 Total Total Yang makanya Total Jadi totalnya ya 58 tadi tuh Plus 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 Angkanya Angkanya 1,926 Milyar Milyar Jadi Di keterangannya itu Yang non anggota DPR Ada tertulis Tempat bekerja Di DPR DPR Nah mungkin itu yang banyak orang Mungkin mengira anggota DPR DPR Jadi tempat bekerja di DPR Bicem-macem-macem Ya kan Wirda juga tempat bekerja di DPR Tidak Bicem-macem 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 Ini soal pemutaran tadi Akhirnya itu memang sudah dapet dari PPATK Ya Resmi Resmi Langsung dari Apakah ini langsung di dorong untuk dibawa APH Ke APH Apakah ini langsung di dorong untuk dibawa APH Ke APH 500 ribu 50 ribu 30 ribu 30 ribu Jadi besarannya itu kecil-kecil ya 50 ribu Paling besar ya mungkin sekitar Tapi kan tetep judi Oh iya Setuju Setuju Maka itu karyawan Berarti nanti ditindaknya Segi mekanismenya apa nih Etik Apa didorong ke Nah gini ya Kita yang memandungkan mekanisme Kita panggil dulu masih terdongga Ya kita perlu Ya Klarifikasi Ya pasti ya Ya Karena kan ketentuannya baik itu anggota DPR Maupun juga karyawan ya pasti kita Melakukan suatu proses Klarifikasi Perwakilan PPATK yang datang tadi siapa Pak? Pak Irfan atau Deputi Salah satu deputi ya Ya Padang Ini Pak Tempeng 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 Terima kasih.